Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspiratif Dan biasanya nih pemirsa Biasanya saya selalu jalan-jalan Untuk mencari seorang Muslim Yang memiliki cerita Yang insya Allah akan menginspirasi Untuk kita semua namun di kesempatan kali ini Hari ini Edisi khusus Saya kedatangan seorang tamu Yang insya Allah akan memberikan Sebuah kisah Yang semoga saja nanti kita bisa Mendapatkan pelajaran dari kisah beliau Kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala itu Menciptakan Kita itu dengan Bentuk yang sempurna Dan Juga Allah memberikan Beban kepada kita Yaitu Untuk Senantiasa kita beribadah Kepada Allah Azzawajal selama kita Hidup di dunia ini Jadi Kalaulah Kita Yang Allah Berikan nikmat Yang sangat luar biasa Allah berikan nikmat Kita mata Allah berikan nikmat kita tangan Ya Allah memberikan nikmat Kita kaki Semuanya itu Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kelak Ya Dibawa kemana kah Kaki kita Melangkah Mata kita Untuk melihat apa Tangan kita Untuk melakukan apa Semua akan dipertanggungjawabkan Dan di kesempatan kali ini Ya ada seorang Yang sangat luar biasa Hafiz 30 just Hanya dalam waktu Beberapa bulan saja Tidak hanya itu Pemirsa yang Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Beliau memiliki Sebuah kekurangan Yang kekurangan tersebut Beliau Mungkin Untuk beraktifitas Sehariannya Mungkin tidak Bisa Seperti kita Tapi Dengan kekurangannya tersebut Tidak menghalangi beliau Dalam Ya Beribadah Kepada Allah Azzawajal Langsung aja Kita akan panggilkan Ya tamu kita Di kesempatan kali ini Ada Akhi kita Ya saudara kita Yaitu Safaruddin Damani Ya silahkan Masya Allah Masya Allah Ya Alhamdulillah Masya Allah Sehat Akhi Safaruddin Ya biasa dipanggil dengan Safa Ya Masya Allah Mohon maaf Ya udah ngerepotin Nantung datang kesini Dan Terima kasih Udah datang di muslim inspirasi Ya muslim inspiratif Di kesempatan kali ini Masya Allah Pemirsa Kalau kita Lihat ya Allah itu Menciptakan kita Ada kedua tangan Kedua mata Dan lain sebagainya Ya Dan kita Alhamdulillah Allah memberikan nikmat Yang sangat luar biasa Itu Allah Memberikan kita kaki Untuk melangkahkan Tubuh kita Menuju kemana Yang kita sukai Bisa aja kita Ke masjid Dan lain sebagainya Tapi terkadang kita Ketika mendengar azan Ya Allah Berat banget ya Untuk melangkahkan kaki ini Dan di kesempatan kali ini Ada Seorang yang sangat luar biasa Biasa dipanggil dengan Safa Ya dengan Akhi Safa Ustaz lah ya Masya Allah Safa hari ini Datang kesini Ya dengan keterbatasannya Luar biasa Mohon maaf Pak Ustaz Ya Ini memang Antum Sudah dari kecil Lu Ustaz ya Sudah dari kecil Dari lahir ya Mohon maafnya Ini Putus Patah Atau Atau memang dari bawahnya sana Oh gitu memang ya Ya Masya Allah Dan Mohon izin nih Anda kemarin sempat Terkesan ketika melihat Antum Ya Datang Ke masjid Dengan menggunakan Kursi roda Luar biasa Boleh perkenalan Lebih jauh lagi Ini Pak Ustaz Perkenalkan Nomornya Syakorun Dinamanik Asal saya dari Riau Dari Riau ya Tapi katanya dulu Lahir di Teping Tinggi Iya Ustaz Memang lahir di Teping Tinggi Tadi saya Dari SD Saya di Teping Tinggi Lalu Ketika saya Tidak mau Sekolah pesantren Terus saya pindah ke Riau Ustaz Wow Berarti sempat pindah Dari tinggal Waktu SD Di Teping Tinggi Lalu pindah ke Riau Ustaz Dan sekarang Balik lagi ke Medan Ya Balik lagi ke Medan Insya Allah Luar biasa Boleh Cerita nih Masalah keluarga Berapa bersaudara sih Di keluarga Kalau anak Lima bersaudara Dan Antum Nomor Nomor terakhir Maling kecil berarti Masya Allah Abang-abang Kakak Dulu udah Berkeluarga semua Alhamdulillah Ada berkeluarga semua Tinggal Antum Tinggal Antum Masya Allah Luar biasa Dan Dulu Waktu Masih kecil Mohon maaf nih Dengan keterbatasan Antum Seperti ini Pernah Di Cemool Di bully Temen Itu pasti Pasti Arti Antum Dulu masuk langsung SD Pertama TK dulu TK baru langsung SD Dan Dengan keterbatasan Antum Dari dulu Di kursi roda Itu Mohon maafnya Gak membuat Antum itu Apa ya Jadi Hilang kepercayaan diri Putus asa Udahlah Gak usah sekolah Atau apa gitu Pernah Satu kejadian Ketika itu Anak Ya memang Pengen Gimana sih Ini Anak Diciptakan kayak gini Sedangkan yang lain Sempurna Tadi Anak tuh kayak Bersangka buruk sama Allah Kok gak adil gitu Itu Anak memang Sempet juga putus sekolah Mau gak sekolah lagi Tapi Alhamdulillah Saya baru pikir-pikir Saya nengok Televisi Saya tengok lah Orang-orang yang Memotivasi Ada juga yang Seperti saya Tapi dia bilang Dia tuh Bosannya orang yang Seperti kita ini Jangan sampai Kalah Dengan orang-orang yang Sempurna Jadi mulai dari saat itu Saya Ingin Untuk memperadam agama Saya Kuatkan Menyat saya Untuk Menuju hidup yang lebih baik Jadi itu Di waktu usia Antum SD Atau Itu di waktu SD Kalau gak salah Sekitar Napas waktu Kelas 3 SD Itu kelas 3 SD Berarti Antum SD SD negeri Setiap hari Berangkat sekolah Dan sempat Dibully teman Berarti sempat Ada juga Rasa Udah lah Gak usah sekolah lagi Dan itu hanya Antum sekedar nonton Atau ada juga Motivasi lain Dari orang tua Atau dari teman yang lain Kalau orang tua sendiri Bila Kalau hidup itu Yaudah Hidup ini Cuma sebentar Paling nanti Kita akan kembali Ke kehidupan Yang abadi Akhirat Sabar Terima aja Apa yang diberikan Allah Ya udah Kita terima aja Insya Allah Pasti ada hal Yang lebih baik Yang menunggu kita Dan Mulai kapan sih Antum Tertarik Dalam dunia Apa ya Da'wah Ataupun mungkin ya Biasa orang Apa ya Kalau kita lihat Kalau gak ada Hal yang menyamber dia Kadang Dia gak mau berubah Apalagi dengan lingkungan Yang mungkin bukan Lingkungan pesantren Antum bukan tinggal di komplek pesantren Enggak Enggak kan di Itu apa kira-kira Yang buat motivasi Antum Itu Ana terimperasi dari guru agama saya Di SD Di SD Bilangnya Ya Kalau Antum nih Mempunyai kelebihan Salah satu Alhamdulillah Ana diberikan Allah subhanahu ta'ala Itu keserdasan Untuk menghafal Cepat Jadi Guru SD Itu bilang Antum Kalau tambah dari sini Usahakan Bisa ke pesantren Untuk memperdalam ilmu agama Itu motivasi dia Iya Dan sampai saat ini Antum pegang teguh Ya Ana pegang teguh Sampai saat ini Sampai saat ya Luar biasa Dan Kapan Antum mulai menghafal Al-Quran Ana mulai menghafal Al-Quran itu Dari Kelas 3 SMA Oh 3 SMA ya Iya Tapi Tamat SD Antum langsung ke pesantren atau gimana? Tamat Itu Ana Nunggu dulu ta' Dua bulan ta' Karena kan Ana masuknya lambat sa' Kemarin itu sa' Masuk pesantren itu Keinginan Antum pribadi Atau keinginan orang tua Atau gimana? Keinginan sendiri sa' Iya Abang-abang Antum ada yang pesantren? Gak ada sa' Cuma Ana sendiri yang pesantren sa' Insya Allah Apa respon orang tua ketika Antum sampaikan Umi atau Abi Ana pengen masuk pesantren? Ya Bilang ya Coba Kalau ibu saya sendiri sa' Bilang ya gini sa' Coba pikir-pikir dahulu Soalnya kan Di pondok itu kan Nanti payah banyak kegiatan Banyak ngapal ini Banyak itu Ya saya bilang aja sa' Cobaan saya Insya Allah semua itu bisa Ana lakukan Yakin Antum sama diri Antum? Yakin sa' Di saat itu pun teman-teman saya Saya bilang sa' Ketika nanti Mau tamat Ini Antum mau Lanjut kemana? Ana bilang Ana mau ke pesantren Itu Saya ini ditertawakan Sama Kawan-kawan anda Mereka beranggapan bahwasannya Saya ini Gak akan sanggup Di pesantren Gitu sa' Tapi sekarang udah Antum buktikan Alhamdulillah Antum tamat Di pesantren Dan sekarang bahkan Antum melanjutkan lagi Di sekolah tinggi agama Islam Alhamdulillah sa' Masya Allah Jadi Kembali lagi di masa Antum mau masuk pesantren Ya mohon maaf ya Pesantren itu kan dia memang Banyak kegiatannya Dan lain sebagainya Jadi orang tua Antum Akhirnya meridui Ketika dia Ya mohon maaf nih Pasti namanya orang tua itu Memiliki rasa khawatir sama anaknya Ya apalagi mohon maafnya Antum Memiliki keterbatasan gitu Jadi Apa Apa ya Resep Antum untuk meyakinkan Orang tua Antum itu Ya Saya bilang aja Ustaz gini ya Ya Insya Allah saya ini bisa Bisa untuk melakukan Apa yang Orang-orang yang sehat ini bisa Lakukan Ustaz Soalnya saya Gimana Ustaz pribadi Anda sendiri Ustaz Anda gak mau kalah Ustaz Sama orang-orang yang Sempurna Gitu Ustaz Masya Allah motivasi besar Buat teman-teman yang lainnya Untuk mengejar ya Luar bisa Dan Akhirnya orang tua mengizinkan Mengizinkan Boleh tahu Antum dulu masuk pesantren mana Mana dulu masuk pesantren Raudatussalam Di Riau Di Riau Ustaz Masya Allah Dan orang tua dulu tinggal di Tebing Di Riau Ustaz Oh baik pindah ke Riau setelah itu Setelah pindah ke Riau Orang tua sering melihat dulu Atau jarak rumah terlalu jauh atau gak Sekitar 30 menit Ustaz Untuk menuju ke Pondok Dari rumah ke Pondok Insya Allah Pertama masuk Pondok Gimana sih perasaannya? Ya perasaannya gimana Orang yang gak pernah jauh dari orang tua Ketika masuk Pertama Pondok Kayak agak lain Agak asing Ada yang kurang Lagi yang pun ya Berbaur Itu Satu sama lain Kayak agak Apa gitu Dalam diriannya sendiri Masya Allah Tapi semua dilalui Alhamdulillah Dan untuk masalah pelajaran-pelajaran itu Antum gak kesulitan? Karena kan Antum diumum kan Bukan di sekolah SDIT Ataupun apa Ya Awal-awal mulai belajar Ya pening Gimana ini Kayak mana ini Baru ini Hal-hal yang baru Ini ditemukan di Pondok kan Kedulu belajar Gak ada yang namanya kayak gini Akhirnya Dengan bantuan abang kelas Diajarkan Beliau sikit-sikit Pelan-pelan diajarkannya Setiap hari Alhamdulillah bisa juga Masya Allah Paling suka belajar apa sih dulu? Karena dulu Paling suka belajar Nau 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 itu pelajaran yang orang banyak gak suka loh Antum suka belajar Nau Masya Allah Marbiasa Selain Nau Selain Nau Matematika jangan-jangan Enggak Tad Oh enggak ya Matematika kurang Tad Selain Nau Selain Nau Siro Tad Siro Berarti orang termasuk Suka kisah ya Iya Tad Masya Allah Dan di pesantren itu selama berapa 6 tahun 8 tahun 8 tahun Alasannya sampai 8 tahun Itu kemarin waktu Kan biasanya di pondok itu kan Kalau ada 6 tahun Tad Kita gak bisa setahun Tad Setelah setahun itu Saya diminta Bantu-bantu Tad Disuruh ngajar Di pondok itu Tad Setahun Oh gitu ya Kenapa gak Antum mulai menghafal Quran Dari awal Karena kan Antum tadi bilang katanya mulainya dari kelas 3 SMA SMA ya Berarti kan di akhir itu ya Iya Tad Kenapa gak mulai dari awal dulu Karena Gimana Tad Karena kan saya memang Banyak-banyak juga Tad Ilmu yang belum saya ketahui Tad Jadi saya fokus ke situ dulu Tad Kayak ilmu-ilmu Nahu Sorob Jadi Antum berapa Tahun untuk melesaikan hafalan Al-Quran Antum Lebih kurangnya 4 bulan Alhamdulillah Tad 4 bulan Iya Tad 30 Jus Iya Tad Masya Allah Mir Sayin Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala 4 bulan untuk menyelesaikan 30 Jus Sebelumnya belum pernah menghafal Udah juga Tad Tapi ya ilang-ilang juga Ilang-ilang ya Tapi fokusnya ketika itu di kelas 3 Fokusnya di kelas 3 SMA Dan hanya waktu 3 bulan 4 bulan selesai Iya SMA 4 bulan Om Mir Sayin Habis 30 Jus Ini luar biasa nih Om Mir Sayin Anak pengen tahu nih tips dari Antum Atau metode Antum dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa Sehingga mungkin para pemirsa ini Yang lainnya mungkin ada yang cocok dengan metode Antum Ya minimal ya kalau nggak 4 bulan ya setahun pun jadilah Untuk bisa menghabiskan hafalan sebanyak 30 Jus Boleh nih ya Tapi mungkin ditahan dulu Insya Allah nanti setelah ini kita akan berbagi tips Sama akhi kita Ustadz kita Asad Sofa Ya untuk itu jangan kemana-mana pemirsa Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan di kesempatan kali ini masih bersama Ustadz Syafah Yang beliau ini adalah memiliki keterbatasan Tapi tidak menghalanginya untuk belajar agama Tidak menghalanginya untuk terus bisa beribadah Memaksimalkan mungkin ibadahnya Yang mungkin kita yang masih normal Ataupun kita yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT Itu mungkin bisa kalah jauh dengan beliau ini Semoga saja nanti setelah ini kita mendapatkan inspirasi dari kisah beliau ini Masya Allah Oke kembali ke akhi Sofa Tadi Antum katakan bahwasannya Antum hafal 4 bulan Dalam waktu 4 bulan itu 30 jus Al-Quran selesai Alhamdulillah Sya Allah Ini fadmullah Luar biasa Anda boleh tahu tipsnya Kalau tips menurut saya sendiri kan Ada berbagai cara Para penghafal Al-Quran itu untuk menyelesaikan hafalannya Kalau menurut saya sendiri Saya sih Pertama Saya membaca ayatnya dulu Dengan baik dan dengan benar Lalu abis itu Anda tengok Sekitar Anda baca 5 kali Setelah itu Anda tengok Terjemahnya Jadi kita itu paham Apa yang kita baca Apa maksudnya gitu Walaupun kita Tidak tahu maknanya Sempurannya Tapi kita tahu apa maksud dari ayat ini Itulah baru saya mulai ngapas Itu biasanya Begitu duduk Berapa halaman Kalau waktu 15 menit itu Biasanya 1 halaman 15 menit 1 halaman Kadang pun bisa Sekitar 7 menit 7 menit Dapet 1 halaman Iya Sya 7 menit dapet 1 halaman Ya pantas lah Berarti kalau biasanya Per hari lah Antum lu targetkan Satu hari itu Bisa tembus berapa halaman Atau berapa lembar Kalau Paling banyak ya Sya Menurut Anda itu Paling banyak itu Anda 8 lembar dalam sehari Alhamdulillah 8 lembar Dalam sehari Itu waktu antum Kapan-kapan nanti sih ngapal Apakah Khusus pagi aja Atau Dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu aja kan Kerjain Kalau Anda sih Lebih kecenderung Waktu bagus untuk mengapal itu Waktu di malam hari Sebelum tidur Ataupun Sudah bangun Sebelum kita Sulat hajud Biasanya Ngapal jam-jam segitu Jalanya dari Jam 10 Nanti sampai jam 12 Nanti baru Anda tidur Baru Anda bangun Sekitar-sekitar setengah 4 Nanti Anda baru bangun Baru Anda lanjut lagi Yang ngapal Sampai? Sampai menjalan subuh Setelah itu Antum di siang hari Di pagi itu Nggak ada ngapal? Kalau di siang hari itu Memang Nggak cocok Untuk ngapal Karena kan Udah dari pagi itu Kita sudah mulai Banyak ilmu-ilmu Yang sudah kita pelajari Lalu Di siang hari Kita mulai lagi Ngapal Al-Quran Itu Menurut saya Kurang efektif Kalau mengapal jam segitu Tapi Artinya tadi Yang efektif tadi Antum Sebelum tidur tadi Sama setelah bangun tidur Iya Subhanallah Lu biasa Ya pantas saja Antum bisa selesai Dalam waktu 4 bulan Memang Hapalannya Luar biasa Insya Allah Dan Ada nggak sih Yang Antum kenal orang Yang bisa menghafal 30 jam selama 4 bulan Ketika itu Sama-sama Kayak Antum Kalau ketika Ana sih Kayaknya Di Pondo itu Baru Ana Kayaknya Baru Antum Iya Tapi emang Di rumah tapis aja Yang dia fokus Kadang Paling cepat itu Dalam waktu 1 tahun Atau paling cepat Yang pernah saya tahu Itu ada paling 8 bulan Jarang banget Sampai cuma Dalam waktu 4 bulan Pemirsa 4 bulan 30 jam selesai Insya Allah Itulah Allah Memberikan kekurangan Dan kelebihan Kepada Orang-orang Yang dikenakinya Insya Allah Luar biasa Dan Metode Merojaan itu Kalau metode Merojaan itu Yang sedang Ana cari Karena Kayak saya ini Kayak Ana buat Metode Ana ini Kurang bagus Kayak ada Lupa-lupa Sebenarnya Anda lagi mencari juga Metode Merojaan yang bagus Belum dapat formulanya Yang pas Tapi Merojaan masih tetap Alhamdulillah Masih tetap Masih tetap Antum Lu pernah ikut Musabako enggak? Kalau Musabako Kayak Enggak pernah Karena misalnya Disuruh Pernah pun Enggak mau Berarti Artinya Antum Al-Quran itu Antum Rasa bukan Untuk Bukan untuk Diperlombakan Cukup Antum yang Menghafalnya saja Bisa antum Bawa untuk Di sholat Diajarkan ke orang Kalau boleh itu Cita-cita antum Jadi apa sih? Kalau dulu Waktu sebelum Masuk pondok Pengen jadi Dostad Tapi Setelah saya Sudah jadi pengabdian Disuruh ngajar juga Jadi Ana Berali Jadi Dostad Jadi dosen Sama juga Masih pengajar juga Iya Tapi kan beda Tingkatannya Masya Allah Dostan Nahu Besaran Ya Kayak gitu Masya Allah Ya Mulia Sangat mulia Mengajarkan Ilmu Sari Juga Ke orang Masya Allah Luar biasa Tapi menurut Antum Sebenarnya Al-Quran itu mudah Enggak sih Sebenarnya Kalau Allah Subhanallah Sendiri Bilangnya mudah Tapi kan Kadang manusia Yang mempersulit dirinya Untuk menghafal Al-Quran Kadang dia menghabiskan Waktunya Untuk hal-hal yang Gak bermanfaat Apalagi kan Di jaman teknologi Sekarang Banyak anak-anak muda Pada jaman sekarang Yang terlalaikan Bisa dibilang Sebagian besar Memang sudah terlalaikan Jangan adanya gadget Jangan adanya Medi sosial Adanya Instagram WA Terus Insya Allah Dan Mohon maaf nih Dengan keterbatasan Antum Seperti ini Apa Enggak mempersulit Antum Untuk ibadah Kalau untuk Mempersulit ibadah Sebenarnya sih Enggak ada halangan Bagi kita Sebenarnya Anak Kalau anak sendiri sih Memang Kalau Ustadz memandang saya Memang Saya ini memiliki Keterbatasan Tapi Kalau anak lihat sendiri Anak itu kayaknya Enggak memiliki Keterbatasan sama sekali Biasa aja gitu Ya biasa aja Mohon maaf nih Kalau ke masjid ini kan Kan butuh perjalanan Nah itu Menurut Antum Enggak mempersulit di Lantum Alhamdulillah Enggak Ada gak sih Ibadah-ibadah yang Menurut Antum Agak sulit Lantum lakukan Kalau ibadah Kayaknya Enggak ada lah Artinya Kekurangan Yang mohon maaf nih Anak pandang itu Sebuah kekurangan Sebenarnya itu gak ada masalah Gak ada masalah Masya Allah Ini motivasi banget Pak Mirsa Buat kita semua ini Yang Allah berikan Kenikmatan Kadang kita Merasa Apa ya Berat banget Untuk melaksanakan ibadah Dan lain sebagainya Tapi ternyata Di lain sisi Allah berikan Saudara kita Sebuah kekurangan Tapi Itu bukan jadi masalah Ya artinya Segala aktivitasnya Masih bisa dilakukan Insya Allah Luar biasa Kalau boleh tahu Hobi ngapain sih? Kalau hobi Saya nak Lebih suka membaca Membaca? Insya Allah Ini hobi Jarang banget nih Ada orang yang Hobinya membaca nih Biasanya suka Baca apa? Baca-baca buku Ya maksudnya Baca-baca buku Kisah-kisah Nabi Kayak kisah-kisah Para sahabat gitu Oh berarti isi roh ya? Iya Lebih kesi roh Berarti banyak koleksi Bukan tentang si roh Pinjem-pinjem kawan aja Lu nyari yang ekonomis Berarti Dari sekian kisah Yang antum baca Yang paling membekas Diantum itu Kisah siapa sih? Kisahnya si Kalau hanya sih Lebih teladan si Umar Karena Beliau itu Dulu yang Kita tahu bersama Dia itu sangat benci Dengan Namanya agama Islam Suatu ketika Umar Dengan doa Rasulullah Itu menjadi Pahlawan Misalnya Sebagai Tameng Untuk umat Islam Yang mana Ketika para sahabat-sahabat yang lain Ketika masuk Islam Mereka bersembunyi Tapi ketika Umar Mendapatkan hidayah Dia langsung mempromlemasikan dirinya Di depan Para-para tokoh Kuraish Masya Allah Itu jadi motivasi Buat antum ya? Iya Masya Allah Luar biasa Oke Balik lagi ke Kisah kehidupan antum Antum pernah dibully dulu Yang mungkin Membuat Sempat Antum merasa down Ketika itu Ketika SD dulu kan Selain itu Pernah gak Antum Ketika Mohon maafnya Ketika Antum di pesantren dulu Mungkin pernah Kena Disindir orang Dibully Atau mungkin sampai sekarang Pernah lagi Kalau Alhamdulillah Semenjak saya Pindah ke SMA Itu alhamdulillah Saya gak ada dibully lagi Tapi kalau Memang dulu Waktu Masih SD Masih SMP Itu kan Misalnya Wajar sih Karena dibully Karena kan Pemikiran mereka Kan masih Kanak-kanak Tapi kalau memang Kejenjang yang Lebih atas Ketingkatan yang lebih atas Itu mereka Sudah berpikir Gitu Gak usah lagi Saya punya kekurangan Ya Sikan juga ada kekurangan Jadi Ibaratnya untuk apa Saling mengejek Gitu Artinya Setelah udah Masuk SMA Itu udah gak ada lagi Sindiran Gulian Dan sebagainya Insya Allah Oke Kita rehat kembali Insya Allah Nanti setelah ini Kita lanjut kembali ngobrol ya Nah Pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana nih Karena setelah ini Kita akan ngobrol lagi Bagaimana sih Kegiatan sehari-hari Dari seorang syafa Yang itu Jangan kemana-mana Bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Masih bersama Tamu kita Di kesempatan kali ini Ada Akhi Atau Ustadz Syafah Syafaluddin Damani Yang akan memberikan inspirasi Buat kita semua Keterbatasan Tidak menghalanginya Untuk Berbuat Dalam Kebaikan Untuk beribadah Kepada Allah Azza wa Jalla Bahkan Untuk menuntut ilmu Sekalipun Itu bukan hal Yang menjadi Halangan Bagi beliau Kita merasa Bahwasannya Ini adalah kekurangan Yang mungkin Apa ya Tidak Semua aktivitas itu Bisa dilakukan Tapi bagi beliau Ini adalah Ini hal yang biasa aja Saya berangkat ke masjid Itu adalah hal yang biasa Dan tidak merasa Berat sekalipun Walaupun Terkadang kita melihatnya Wah Kasian banget nih Apa nih Capek nih Jauh nih Tapi ternyata Beliau Alhamdulillah Tidak merasa keberatan Dan lain sebagainya Ini menjadi motivasi besar Buat kita semua Kembali lagi kita bersama Akhi syafar Masya Allah Iya Dan Ini tadi sudah cerita kita Dari bagaimana Aktivitas antum Di pesantren Aktivitas antum Dulu waktu SD Dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Antum sudah Hafal 30 juz Al-Quran Dalam kurun waktu Hanya 4 bulan Ini adalah kelebihan Yang Allah berikan Pada antum Pertanyaan berikutnya Antum Allah berikan Sama antum itu Yaitu Apa ya Cepat dalam Menghafal Ada target Yang berikutnya Setelah antum Telah menghafal Al-Quran Targetannya sih Kalau apa sih Lebih Ke Mau menghafal hadis Hadis Sudah dimulai Belum Belum Tapi ada rencana Untuk menghafal hadis Ada Tapi kan Hadis itu Sama Al-Quran Tentunya berbeda Kalau Sudah Menurut antum Lebih sulit Mana sih Menurut antum Lebih sulit Ke hadis Padahal Daripada Al-Quran Kalau hadis ini Kita harus Menghafal Nama-nama Perawinya Harus ada Sanatnya Sampai jangan Sampai terputus Tapi kalau Al-Quran Insya Allah Sering Didengar Lebih mudah Dihafal Jadi setelah Orang tua Orang tua Orang tua mendengar Bahwasannya Antum itu Hafal 30 juz Apa respon Orang tua Antum Pertama Bahagia Pas anak telpon Ibu Besok dateng Ke acara Ana Dia bilang Acara apa Alhamdulillah Ana Sudah selesai Ngapal Al-Quran Itu Orang tua Ibu Ana Waktu itu Dibilangnya Gak mungkin aja Misalnya Baru berapa bulan kok Udah selesai Kayaknya Gak yakin Karena Ana saya Ana yakinkan lagi Saya kuatkan lagi Ini betulan Udah selesai Kok gak percaya Nanti telpon aja Ustadznya Lalu bilang gitu Terus abis itu Baru Ya Ibu Ana menangis Ya Merasa bangga Bahwasannya dia Berhasil Mendidikan Orang tua mana sih Yang gak Bangga Menjadi seorang Hafiz Atau Penhafiz Kalau pulang Kampung Di rumah Untuk ibadah Gimana Untuk ibadah Palingnya sama Abang Berangkat juga Ke masjid Jauh Masjid dari rumah Kalau Rumah Agak jauh Berarti naik Kapan Honda Honda Atau motor Di Jakarta Atau di Medan Honda Sama ya Masya Allah Luar biasa Dan Sebenarnya Masya Allah Kita malu Mirsa Allah berikan Kesempurnaan Untuk bisa berjalan Kita Kadang berat kaki kita Untuk melangkah Kaki ke masjid Dan lain sebagainya Tapi Untuk Akhih syafa'i Luar biasa Dulu orang tua Pernah gak sih Udahlah nak Gak usah Sholat jauh-jauh Mohon maafnya Kamu Jalan aja Susah Dengan keterbatasan Antum Udah di rumah Gak usah jauh-jauh Sholatnya Alhamdulillah Orang tua anak Selalu mendukung Habisnya Gak pernah Orang tua anak Udah lah Gak usah gini-gini Payah gini Alhamdulillah Selama saya Amal orang tua saya Alhamdulillah gak pernah Malah orang tua itu Men-support Saya mau bilang Ibu saya mau ini Saya mau ikut Kegiatan ini Bilang ibu saya Yaudah ikutin aja Bahkan Saudara-saudara saya itu Men-support saya Udah ikutin aja Gak apa-apa Ini baik kok Bilang Mereka bilang ya Jangan terlalu Fokus sekali Nanti Kalau dengan kondisi Seperti ini Ya Saudara-saudara nanti Takut Nanti kecapean Takutnya ngedrop Itu Memang udah pernah Saya alami Waktu dulu Oh pernah juga Sempat ngedrop dulu Itu kegiatan apa Dulu Antum ikutnya Ya baru-baru Masuk pohon Karena kan banyak Kegiatan Jadi ikutin semua Akhirnya ngedrop Misal kegiatan apa Dulu yang buat Antum capi banget Kalau dulu itu Lebih ke Apa sih Lebih ke Kayak Kita itu Apa namanya Ke kegiatan fisik Apa Atau Ke belajar Dulu Kalau dulu itu Lebih kesebelajar Belajarnya kan Nanti masuk jam sekian Nanti masuk lagi jam sekian Itu Beda lokalnya Misalnya lokalnya Di sini Di apa ini Komplek ini Nanti beda lagi Belajarnya Tempat yang lain Itu yang membuat Anda memang ngedrop Waktu itu Tapi kalau sekarang Udah gak lagi Alhamdulillah sekarang Udah gak terbiasa Insya Allah Luar biasa Orang tua juga Mendukung Sepenuhnya Apa yang Antum inginkan Dalam Hal yang positif Gak pernah Udah lah nak Gak usah lah nak Kasihnya Nanti Gak pernah Selalu mendukung Luar biasa Anda pengen Kadang Ngobrol Sama orang tua Akhir Safa ini Insya Allah Memotivasi Anaknya Agar Tetap semangat Dalam belajar Karena Mohon maaf Dengan terbatasan Antum ini Belajar di pesantren Belajar di asrama Itu Kalau persiannya Berat banget Tapi kalau Antum rasakan Itu Biasa aja Waktu pertama Memang agak Menemukan hal yang baru Menemukan sesuatu Hal yang belum pernah Kita kerjakan Itu kan Menjadi Suatu Apa tak Suatu momen Yang Buat kita takjub Misalnya Ini kok kayak gini Gitu kan Menemukan hal-hal yang baru Tapi dengan berjalanannya waktu Alhamdulillah Anda terbiasa Dengan kegitan seperti ini Insya Allah Berarti gak Berat Gak apa Alhamdulillah Oke Tentunya nih Mungkin Di antara Para Pemirsa kita Penonton kita Hari ini Ada juga Memiliki keterbatasan Mungkin Allah Gak menciptakan Dia sempurna Atau lain sebagainya Tapi Di balik itu semua Terkadang membuat Hati mereka Kurang termotivasi Kalau menurut Antum sendirilah Buat teman-teman juga Yang memiliki Keterbatasan Apa kira-kira Motivasi Antum Buat mereka semua Jadi Menurut Anak pribadi Yang sudah Anak jalani Kadang Gini Dalam Al-Quran itu Disebutkan Bahasanya Surat Allah berfirman itu Sesuatu Yang baik Menurutmu Itu belum tentu Baik menurut Allah Tapi Hal yang buruk Menurut Allah Menurutmu Itu baik Hal yang buruk Untukmu Tapi itu baik Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Untuk Kawan-kawan Atau teman-teman Yang di luar sana Memiliki Keterbatasan Fisik Itu Jangan Patang semangat Terus Berusaha Apa yang Ada di Impinantum Semua Itu harus dikejar Gitu Masya Allah Luar biasa Luar biasa Ini sangat memotivasi Buat kita semua Dan juga Kita juga Tidak boleh kalah Ketika Allah Berikan kelebihan Untuk kita Tidak boleh kalah Kita dengan Teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang mungkin Mendiki Sedikit Keterbatasan Dan Mereka aja Tidak merasa Terhalangi Dengan keterbatasan tersebut Karena ingat Kisah Beberapa Sahabat Di antaranya Ada yang Buta matanya Tapi tidak menghalanginya Untuk berangkat berjihad Ada yang Mohon maaf Pincang kakinya Itu gak menghalangi dia Untuk berangkat berjihad Dan Anda melihat Kisah-kisah itu Ternyata dalam Dunia sekarang ini Mohon maafnya Antum lah Sebagai contohnya Keterbatasan Antum Kekurangan Antum itu Tidak menghalangi antum Untuk berjihad Untuk menentut ilmu Meninggalkan Orang tua Yang jauh disana Antum Disini berjihad Menentut ilmu Untuk meraih cita-cita antum Yang sangat mulia Luar biasa Masya Allah Motivasi yang sangat luar biasa Berharga Buat kita semua Ya Dan Terakhir mungkin Ya Di Kesempatan Kali ini Boleh gak sih Kami denger Suara antum Dalam membaca Sikit aja Sikit aja Boleh gak Terserah antum Bebas Satu ayat atau dua ayat Boleh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif 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 Mim Thalika Alkitab La rayba Fee Hudan Lil Mutaqeen Al-Fatih Al-Fatihim 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 Akhiratihum yukinun Udah, cukup Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah Makasih buat Akhir Syafah Mudah-mudahan Allah berikan pemudahan untuk meraih cita-cita Muliantum untuk menjadi seorang Guru, menjadi dosen Yang bisa membimbing Para mahasiswa Untuk menjadi Orang-orang yang akan Melanjutkan estafet Da'wah, luar biasa Memotivasi sekali, antum hari ini Inspiratif sekali, antum hari ini Luar biasa Mungkin karena keterbatasan waktu kita Jadi kita cukan dulu ngobrol kita di hari ini Di kesempatan kali ini Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, boleh kita ngobrol lagi Insya Allah Pemirsa dimanapun Anda berada Sampai disini dulu perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Dan semoga kita terinspirasi Dari kisah ahli kita Yaitu ahli Syafah Bagaimana keterbatasan tidak menghalanginya Untuk menentut ilmu Bagaimana keterbatasan Tidak menghalanginya Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Semoga terinspirasi semuanya Sampai jumpa di episode berikutnya Dan kami tutup dengan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.